Halo selamat datang di video tutorial Rafael Delucoding dalam seri pembuatan blog kita lanjutkan dalam pembuatan blog kita disini saya akan login terlebih dahulu oke dan kita menuju pada halaman post create kita disini akan menampilkan tag yang dimana nantinya kita akan membuat relasi antara post dan juga tag sehingga post yang kita buat kita sertakan kita beri tag di dalamnya oke namun sebelumnya pada video ini kita akan membuat desain atau tampilan untuk tag yang akan kita buat pada halaman post create ini kita akan tampilkan dan kita nanti akan beri CSS select kita coba saya menggunakan dari boss trap select kita akan lihat dulu kita menggunakan boss trap select js silahkan dibuka di silviomereo reto.github.io slash boss trap min select bisa kita menggunakan bisa men-download file dari boss trap yang berbentuk zip yang di dalamnya mungkin terdapat CSS atau JS dan file lainnya namun disini saya menggunakan untuk simpelnya hanya sebagai contoh saja supaya lebih cepat saya menggunakan CDN oke saya menggunakan CDN saja kita buka kita buka file head.blad.php kita akan tambahkan pertama kita ambil CSS nya kita letakkan disini dan juga select min.js kita letakkan di bawah sini dan kita simpan lalu selanjutnya kita buka create.blad.php kita akan menampilkan tag yang sudah kita buat sebelumnya yang tersimpan pada database kita akan tampilkan terlebih dahulu kita disini ini kita copy saja oke kita copy dan kita sedikit merubahnya seperti ini kita ubah menjadi tag dan ini kita hapus kita tidak perlu dan ini kita buat dan nanti juga kita akan tambahkan pada post controller yaitu variable tag ini oke ini kita ubah menjadi tag dan kita simpan kita buka post controller kita akan memanggil menampilkan tag yang ada pada database sorry disini dan kita perlu membuat variable baru disini sesuai namanya jika disini hanya tag saja tanpa S tentu disini harus sama tag tanpa S ya tag all seperti ini seperti ini dan kita juga buat with tag dan tag oke dan jangan lupa juga disini kita memanggil model dari tag kita simpan dan kita refresh oke disini tag nya telah kita tampilkan dan coba kita tambahkan tag yang baru python save dan kembali oke pada halaman post script tentu disini tag nya bertambah oke dan selanjutnya setelahnya disini kita akan merubahnya karena nantinya kita akan membuat relasi yang dimana setiap post yang kita buat atau artikel yang kita buat boleh memberi tag lebih dari satu berbeda dengan kategori yang dimana hanya satu saja karena memang kita menggunakan belongs to dan juga as money setiap post hanya boleh memiliki satu kategori oke karena kita menggunakan lebih dari satu kalau seperti ini hanya satu saja yang dapat dipilih kita membutuhkan CSS bootstrap select tadi kita akan rubah setel nya dengan bootstrap select disini kita tambahkan kelas select picker kita copy dan kita disini pada halaman create.blad.php atau file create kita tambahkan disini kelas untuk select picker oke coba kita refresh oke belum berubah kita disini perlu membuat multiple oke seperti ini disimpan dan refresh nothing select dan kita pilih oke disini kita bisa memilih lebih dari satu tag oke untuk menghapusnya kita klik kembali tag yang sudah kita pilih oke jika kita lihat disini ini seharusnya adalah icon atau ya icon bentuk centang gitu ini tidak tampil karena kita tidak memanggil CSS nya CSS nya tidak dari bootstrap bukan dari bootstrap select maksud saya tapi dari glipicon kita perlu memanggil CSS glipicon nya glipicon kita kita memanggil cdn nya saja kita cari dulu oh disini coba kita gunakan ini kita pergi buka kembali head selamat di kita dire kita ire pergi kita 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 coba kembali oh disini sudah tampil oke seperti ini perlu ditambahkan strip miring seperti itu dan kita menampilkan tanda centang icon centang tersebut untuk menghapusnya atau membatalkan pilihan kita klik kembali dan terhapus nothing selected oke disini saya tadi mencarinya dan ketemu di github oke tidak masalah oke disini jika ingin menyimpannya mungkin bisa kita buka linknya ya kita buka ini netdna.boostrap.cdn.com slash buildstrap dan lain sebagainya kita bisa menyimpan sebagai disini kita letakkan di folder css nya dan kita simpan dengan nama boostrap minglip picon.css dan nanti seperti ini kita bisa copy dan kita pastikan nama sesuai nama yang kita simpan tadi oke saya disini menggunakan cdn saja sama seperti yang lainnya gunakan kita bisa copy linknya kita pastikan pada url dan maka akan terbuka disini muncul css nya kita tinggal copy atau simpan klik kanan dan simpan sebagai kita panggil namanya pada filehead.blad.php kita selesai close oke oh iya disini kita jika klik kita perlu menambahkan validasi jadi disini inputannya kosong kita tidak memilih satu pun maka disini terdapat validasi namun disini yang muncul validasi nya hanya title dan juga konten karena kita belum menambahkannya pada function store disini hanya title dan konten yang kita tambahkan dan kita buat juga untuk tag oke kita copy pada label label for dan kita pastikan disini required kita simpan dan kita refresh oke disini tag file nya is required tidak boleh kosong oke oh iya disini untuk kategori juga tidak tampil belum kita buat sebelumnya kita perlu membuat juga yaitu label for kategori oke kita simpan kita refresh oke semuanya is required harus terdapat kata-kata kata-kata atau input yang dimasukkan oke oke sampai disini silahkan dibuat untuk video ini kita sampai disini dulu kita berhasil membuat CSS menampilkan tag pada post script pada halaman post maksud saya pada halaman untuk membuat post baru oke silahkan dibuat dulu jika ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang ditanyakan silahkan bertanya kita sampai disini kita lanjutkan di video selanjutnya oke saya akhiri saya tutup dan saya ucapkan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati